Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel eksplorasi sejarah. Gaius Kaisar Augustus Germanicus atau yang lebih dikenal dengan nama Caligula adalah Kaisar Romawiki III. Ia berkuasa dari tahun 37 sampai 41 Masehi, masa pemerintahan yang cenderung singkat. Yang membuat Caligula terkenal adalah tindakannya yang kontroversial, memiliki banyak skandal dan sifatnya yang sangat kejam. Dan bahkan dianggap sebagai Demat Emperor atau Kaisar Gila. Ayo kita bahas secara singkat kisah Kaisar Romawi ini. Nama lahir Caligula adalah Gaius Julius Kaisar Germanicus. Ia lahir di kota Antium, sekitaran 48 km ke selatan dari kota Roma pada tanggal 31 Agustus 12 Masehi. Ia terlahir dari pasangan Germanicus dan Agrippina di Elder. Germanicus adalah anak dari Drusus yang merupakan adik dari Kaisar Tiberius. Sedangkan Agrippina adalah anak dari Julia yang merupakan putrinya Kaisar Augustus, menjadikan Agrippina sebagai cucu dari Kaisar pertama Romawi. Germanicus dan Agrippina memiliki sembilan anak dari pernikahan mereka. Sayangnya, tiga anak meninggal saat masih balita. Hanya enam saja yang berhasil tumbuh sampai dewasa. Keenam anak mereka ini termasuk Julia Drusilla, Caligula, Drusus Kaisar, Nero Kaisar, Julia Livilla, dan Agrippina de Jonger. Sebagai anak bangsawan dan keturunan dari Kaisar Romawi, masa kecil Caligula bisa dibilang sangat megah. Selama beberapa tahun setelah kelahirannya, ia dibesarkan di dalam rumah tangga Kaisar Augustus bersama-sama dengan saudara-saudari dan sepupu-sepupunya. Ketika Caligula memasuki usia dua tahun, di tahun 14 Masehi, Germanicus dikirim ke daerah Germania untuk melakukan kampanye militer melawan bangsa barbar. Germanicus membawa Agrippina dan Caligula bersamanya dalam tugas militernya ini. Ketika sampai di barak tentara legion, Caligula dengan cepat menjadi populer di mata para prajurit legion ini. Ia didandan oleh ibunya menggunakan seragam legion, memegang pedang kayu, menggunakan sepatu khusus tentara yang bernama Caligae. Saking gemasnya mereka dengan Caligula, mereka memberikannya nama panggilan Little Booth atau si sepatu kecil, yang dalam bahasa latinnya Caligula. Inilah asal-usul dari nama Caligula, nama panggilan yang tetap digunakan untuk menunjuk Kaisar Gaius Kaisar sampai saat ini. Sementara itu di kota Roma, Kaisar Agustus memasuki akhir hayatnya. Ia mengangkat anak tirinya Tiberius sebagai penerusnya, dengan syarat Tiberius harus mengangkat Germanicus sebagai penerusnya Kelak. Tiberius setuju dengan persyaratan ini, dan ketika Kaisar Agustus meninggal di tahun 14 Masehi, Tiberius menjadi Kaisar kedua Romawi, dan Germanicus menjadi pewarisnya. Secara langsung menjadikan Caligula sebagai salah satu pewaris tahta ke Kaisaran. Caligula menemani ayahnya di barak militer selama beberapa tahun. Di tahun 17 Masehi, kampanye militer ini berhasil dimenangkan oleh Germanicus, membuat mereka kembali ke kota Roma untuk melakukan pawai kemenangan, yang disebut Triumph. Di mana Caligula dan saudaranya menemani ayah mereka di atas kereta kuda. Sebagai pewaris tahta ke Kaisaran, Germanicus diberikan posisi gubernur dari salah satu provinsi di dalam ke Kaisaran sebagai bentuk pelatihannya. Ia dikirim oleh Kaisar Tiberius ke daerah Suryah sebagai gubernur provinsi tersebut, yang kebetulan sedang mengalami masa kekacauan. Germanicus adalah seorang jenderal yang terkenal dan dicintai oleh rakyat Romawi. Bisa dikatakan, ia lebih populer dari Kaisar Tiberius itu sendiri. Germanicus adalah seorang yang karismatik dan pandai berorasi, sedangkan Kaisar Tiberius lebih introvert, pendiam, dan sering muram. Oleh sebab itu, ketika Germanicus meninggal secara tiba-tiba di tahun 19 Masehi, istrinya, Agrippina, menuduh Kaisar Tiberius sebagai dalang dari kematian Germanicus, karena cemburu akan ketenaran keponakannya ini. Tiberius membantah tuduhan ini dan menjadikan seorang politikus bernama Neus Piso sebagai pelaku pembunuh Germanicus. Kebetulan Germanicus dan Piso sempat bertengkar hebat beberapa bulan sebelumnya. Entah benar atau tidak tentang Tiberius membunuh Germanicus, hubungannya dengan keluarga Germanicus menjadi buruk. Sebagian rakyat Romawi juga percaya akan tuduhan Agrippina dan menganggap kalau Tiberius membunuh jenderal kesayangan mereka. Untuk menghilangkan ketegangan ini, Tiberius dengan berat hati mengangkat tiga anak Germanicus, Drusus Kaisar, Nero Kaisar, dan Caligula sebagai pewarisnya. Hubungan Tiberius dengan tiga saudara ini dan ibu mereka Agrippina jauh dari harmonis. Banyak konspirasi terjadi di antara mereka dan Caligula yang saat itu baru berusia tujuh tahun berdiri di tengah-tengah hubungan beracun ini. Muak dengan kelakuan Agrippina, Tiberius menuduh Agrippina menjalin hubungan terlarang dengan anaknya sendiri, Nero Kaisar, dan menjadikan mereka sebagai tahanan rumah. Sedangkan Drusus Kaisar dituduh ingin melakukan pemberontakan dan dikirim ke penjara. Nero Kaisar akan mengakhiri hidupnya sendiri di tahun 31 Masehi, dan Agrippina beserta Drusus Kaisar akan meninggal di dalam tahanan di tahun 33 Masehi. Sedangkan Caligula dan tiga saudarinya dikirim ke tangan nenek mereka Antonia, yang juga merupakan putri dari Mark Antoni dari istri pertamanya sebelum ia kawin lari dengan Cleopatra. Antonia dengan kuatnya melindungi mereka dari murka sang Kaisar Tiberius. Disinilah hubungan antara Caligula dengan saudarinya tumbuh semakin dekat, terutama dengan adiknya Julia Drusilla. Tanpa ayah, ibu, dan saudaranya, dan hanya dirawat oleh nenek mereka, membuat Caligula dan Drusilla bergantung satu sama lain. Hal inilah yang membuat rumor insis yang dilakukan mereka berdua muncul ketika Caligula menjadi Kaisar nanti. Saat Tiberius memasuki periode pengasingannya di pulau Capri, ia membawa Caligula bersamanya di pulau itu. Di periode inilah, kekejaman Tiberius mulai ditujukan kepada Caligula yang berusia 19 tahun di waktu itu. Ada beberapa teori tentang alasan kenapa Tiberius membawa Caligula bersamanya ke pulau itu. Teori yang paling memungkinkan yaitu karena Caligula adalah putra terakhir yang masih hidup dari Jendral Germanicus, Jendral yang populer dan dicintai oleh rakyat Romawi. Kaisar Tiberius membawa Caligula sebagai sandra agar para konspirator tidak menggunakan Caligula sebagai senjata untuk menggulingkan kekuasaannya. Saat memasuki usia 21 tahun, datang perintah dari Kaisar Tiberius untuk menikahi Caligula dengan seorang bernama Junia Claudilla, putri dari seorang senator sekutu dekatnya Kaisar Tiberius. Junia akan meninggal 4 tahun kemudian di tahun 37 Masei bersama dengan bayinya setelah komplikasi saat proses melahirkan. Sementara itu di pulau Capri, Tiberius terus melakukan banyak pesta pura dan kegiatan zalim lainnya. Tidak lupa pula membawa Caligula bersamanya dan sering diajak berpartisipasi. Caligula juga sering disiksa baik itu secara mental dan fisikal, menjadi cikal bakal kekejaman Caligula yang juga akan muncul nanti. Di sekitaran tahun 35 Masei, Tiberius mengangkat Caligula bersama dengan si pepunya Tiberius Gemelus sebagai ahli waris bersama Tahtaromawi. Gemelus adalah cucu dari Kaisar Tiberius. Di tanggal 16 Maret 37 Masei, Kaisar Tiberius meninggal dunia di tidurnya. Ada banyak teori yang mengatakan kalau Tiberius dibunuh oleh Caligula dengan mencekik Tiberius dengan bantal. Apapun kebenarannya, Caligula menjadi Kaisar selanjutnya, di usianya yang baru 24 tahun. Karena tidak mau berbagai kekuatan dengan sepupunya, Caligula menjadikan Gemelus sebagai tahanan rumah dan meninggal beberapa bulan kemudian. Sementara itu, rakyat Romawi sangat bergembira setelah mendengar kabar tentang kematian Kaisar Tiberius. Karena pada masa akhir pemerintahannya, Tiberius terkenal dengan tindakannya yang kejam dan tirani. Sering menuduh orang-orang akan tindakan yang tidak mereka lakukan, kemudian menghukum mereka tanpa proses pengadilan. Kekejaman dan kezaliman yang dilakukannya di Pulau Capri juga telah menjadi bahan perbincangan orang-orang banyak. Dan karena itu, Tiberius dianggap sebagai monster oleh rakyatnya sendiri. Mereka juga senang dengan pengangkatan Caligula menjadi Kaisar selanjutnya. Karena ingat, Caligula adalah anak dari Germanicus, jenderal kesayangan mereka, dan tidak sabar untuk menyambut Kaisar baru mereka ketika ia tiba di kota Roma nanti. Para anggota senat juga dengan senang hati memberikan dukungan mereka atas kenaikan Caligula sebagai Kaisar. Ketika tiba di Roma, ia disambut dengan meriah oleh seluruh penduduk Roma, baik itu dari kalangan bangsawan dan rakyat jelata. Caligula secara resmi dinobatkan menjadi Kaisar Romawi ketiga pada tanggal 16 Maret 37 Masehi. Menggunakan nama Regnal, Gaius Kaisar Augustus Germanicus. Meskipun terkenal kejam di akhir hayatnya, pada masa awal pemerintahan Caligula, ia dengan hati-hati menggunakan kekuasaannya itu. Karena rakyat Romawi telah melewati masa pemerintahan Tiberius yang dianggap kejam, Caligula tidak ingin diasosiasikan dengan Tiberius. Ia memberikan hadiah kepada anggota Praetorian Guard akan dukungan mereka, mengembalikan harta-harta yang disita oleh Tiberius kembali ke tangan pemiliknya, membebaskan tahanan yang tidak diadili dengan benar, dan mengadakan perayaan gladiator besar-besaran. Hal ini membuat Caligula semakin dicintai oleh rakyatnya. Ia juga tidak lupa memulangkan tiga saudarinya dari pengasingan mereka kembali ke kota Roma, dan memberikan penghormatan layaknya ratu-ratu Romawi. Caligula memulangkan abu kremasi dari ibu dan saudaranya, dan dimakamkan di dalam Masoleum of Augustus, tempat pemakaman bagi anggota keluarga Kekaisaran. Ia juga memberikan gelar Augusta, gelar yang pernah dipegang oleh istri Kaisar Augustus, Livia, kepada neneknya, Antonia, sebagai wujud terima kasih. Caligula juga dikenal sebagai kaisar yang suka dengan berbagai pertunjukan seni dan olahraga. Ia memulangkan artis-artis dan atlet-atlet yang pernah diasingkan oleh Tiberius kembali ke Roma. Ia sering terlihat menonton perlombaan kereta kuda dan acara teater, dan bahkan berjudi, hal yang nantinya akan digunakan oleh musuh-musuh Caligula untuk mencemarkan namanya. Hal paling terkenal yang dilakukan Caligula di awal masa pemerintahannya adalah menurunkan pajak sementara dan memberikan gaji bonus kepada tentara legion, terutama legion di daerah timur yang telah menahan serangan dari Kekaisaran Persia, di bawah pimpinan Jendral Vithilius. Hal ini membuat derajat sang kaisar naik di mata para tentara, apalagi ditambah dengan statusnya sebagai anak jendral tercinta mereka. Ia juga memberikan kembali hak majelis rakyat kepada warga negara, memberikan kembali hak kepada mereka untuk membentuk ormas. Hak-hak yang sebelumnya dicabut pada masa pemerintahan Kaisar Agustus dan Tiberius. Pemerintahan Caligula selama beberapa bulan awal setelah kenaikan tahtanya bisa dibilang berjalan dengan lancar, tentram, dan damai. Hal ini berubah ketika memasuki akhir tahun 37 Masehi. Kaisar Caligula tiba-tiba jatuh sakit. Sakit yang diderita Caligula adalah sakit parah dan bahkan sampai sekarat. Sebulun lamanya ia terbaring sakit. Banyak penduduk Roma yang panik dan khawatir. Setiap hari mereka mendoakan kesehatan bagi sang kaisar. Bahkan ada yang berdoa kepada Dewa Jupiter untuk mengambil nyawa mereka sendiri sebagai pengorbanan untuk kesehatan sang kaisar. Ajaibnya, sebulan kemudian, kaisar Caligula sembuh dari sakitnya. Tapi sayangnya, apa yang dialami Caligula selama periode sakitnya merubah sang kaisar sepenuhnya. Dari sinilah periode pemerintahan Caligula yang terkenal kejam mulai terjadi. Bermulai dengan menuntut orang-orang yang mau mengorbankan diri mereka untuk kesehatannya, untuk mengakhiri hidup mereka, menipati janji mereka di dalam doa itu. Tidak hanya itu saja. Selama beberapa bulan ke depan, ia mulai menangkap dan mengeksekusi berbagai senator dan bangsawan yang dianggap musuh oleh Caligula. Para warga awam hanya bisa terbelalak akan perubahan drastis dari kaisar yang dicintai mereka ini. Ada beberapa teori tentang penyakit yang diderita Caligula ini, termasuk epilepsi, status epileptikus, dan psikosis. Hal ini berpengaruh besar bagi kesehatan mental Caligula, dan ditambah dengan trauma masa kecilnya, dianggap sebagai hal yang membuat perubahan drastis dalam sikap dan temperamen Caligula. Hubungan antara Caligula dan anggota Senat juga memburuk. Ia menuduh mereka sebagai pengkhianat dan munafik. Kemudian menangkap beberapa senator dan menyita harta benda mereka. Pernah dalam salah satu peristiwa pertengkaran antara Caligula dan anggota Senat, Caligula sempat menyinggung kalau para senator ini tidak becus dalam pekerjaan mereka, dan menganggap kalau kuda favoritnya, Inkinatus, bisa melakukan kerja yang lebih baik dari mereka. Ia mengancam kalau ia akan membuat kudanya sebagai konsul, posisi tertinggi pemerintahan di bawah kaisar itu sendiri. Di sinilah rumor tentang hubungan sedarah antara Caligula dan saudarinya, terutama dengan Julia Drusilla, adik perempuan favoritnya, mulai muncul. Mereka berdua memang bisa dibilang memiliki hubungan dekat dari kecil. Tidak ada bukti yang pasti apakah tuduhan ini benar atau tidak, tapi rumor itu tetap bertahan sampai sekarang. Ia juga sering mengadakan pesta bersama dengan senator dan istri mereka, kemudian memaksa istri dari para senator ini untuk melakukan hubungan terlarang dengannya, bahkan memaksa suami mereka untuk menonton hal kisi ini. Caligula bahkan pernah memaksa seorang wanita yang baru menikah untuk menceraikan suaminya, kemudian dinikahi Caligula merebut kesuciannya di malam itu dan mengembalikan wanita tersebut kepada sang suami hanya untuk kepuasan seksualnya. Caligula juga terkenal dengan membangun kapal besar yang dibuat untuk melakukan pesta pura, seks bebas, dan hal-hal zalim lainnya. Caligula juga pernah diceritakan mendeklarasikan perang kepada lautan, terutama kepada Dewa Neptunus. Ia memerintahkan tentaranya untuk menusuk air laut dengan tombak mereka dan membawa pulang kerang laut sebagai jarahan perang. Kegilaan dari sang Kaisar ini melahirkan banyak musuh. Orang-orang yang dulu pernah mendukung dan menjadi sekutu setianya, kini berkonspirasi untuk menggolingkan tahtanya. Hal ini datang pada tanggal 24 Januari 41 Masehi. Caligula dibunuh oleh anggota Praetorian Guard bernama Cassius dan Cornelius ketika hindak pergi ke kota Alexandria di Mesir. Ia ditusuk dengan pedang sampai akhir hayannya. Dengan kematian Caligula, berakhirlah masa kelam Romawi yang berlangsung selama empat tahun ini. Tahtanya akan diteruskan oleh pamannya Caligula, adik dari jenderal Germanicus yang bernama Claudius, menjadi Kaisar Claudius, Kaisar keempat dari Kekaisaran Romawi. Dengan begitu, berakhirlah pembahasan kita tentang Kaisar Romawi yang terkenal gila ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.